Allah sangat banyak, bukan hanya 20 Bukan dibatasi, para ulama tidak batas sifat Allah hanya 20 Akan tapi ini adalah diantara sifat-sifat yang sangat perlu Untuk dihadirkan karena di dalamnya ada Perbedaan-perbedaan diantara orang muslim dan orang luar islam Dan di dalam kaum muslimin sendiri ada perbedaan Di dalam memahami sifat tersebut Maka perlu dihadirkan agar lebih detail, lebih serius Lebih khusus agar kita tidak salah Di dalam memahami ayatnya Sifat Allah yang ke-17 Yaitu Al-Hayyu Pembahasan tentang sifat-sifat ini sudah Sudah lewat, tinggal kita baca singkat saja Al-Hayyu yang harus diakini bahwa Allah adalah zat yang maha hidup Dengan kehidupan yang berbeda dengan makhluknya Kalau kita hidup, dihidupkan Berarti dari dasar kita tidak hidup Lalu dihidupkan, maka kita hidup Memang kita hidup dan Allah hidup Tapi hidup kita beda dengan hidupnya Allah Hidup kita karena kita diberi kehidupan Dan hidupnya Allah adalah hidup Zati Memang Allah maha hidup Tidak ada yang menghidupkannya Dan tidak ada yang bisa mematikannya Allah adalah maha hidup Serahkan urusanmu kepada zat yang maha hidup Dan tidak akan mati Sifat ini adalah kebalikan dari sifat Al-Mayyitu Artinya zat yang mati Tidak mungkin Allah mati Artinya Allah maha mendengar Ya harus kita ikini bahwa Allah maha mendengar segala sesuatu yang terjadi Dan tidak ada satupun yang ada di semesta Kecuali didengar oleh Allah Sungguh Allah maha mendengar dan maha melihat Sifat ini adalah kebalikan dari sifat Al-Asam atau Tuli Kemudian Al-Basir maha melihat Yang harus kita ikini bahwa Allah maha melihat segala sesuatu yang tidak ada Sesuatu Allah melihat segala sesuatu Dan tidak ada sesuatu pun yang ada di semesta Kecuali dilihat oleh Allah Allah maha melihat kepada semua makhluknya Allah selalu melihat gerak-geri kita Inilah yang harus senantiasa kita sadari Agar kita senantiasa mudah melakukan kebaikan Dan terjauhkan dari kemaksiatan Sebagaimana Kiriman Allah alaih sa'a kami Bahwa Allah maha melihat dan maha mendengar Ini yang harus kita hadirkan Fa'idah dari mengenal Allah Mengenal sifat Allah adalah pengaruh pada diri Kalau Allah melihat maka jangan macam-macam Kalau Allah maha mendengar maka jika berbicara yang benar Agar kita selalu waspada Kesadaran bahwa Allah yang menjadi masalah Kita lalai dan kita lupa Jangankan kita dengan Allah Jalla jalaluh Kadang di rumah kita CCTV yang masang kita Kadang kita lupa Sehingga Atau Atau sesuatu Kita sering lupa Melupakan Maka dengan Allah pun kita tahu Allah maha melihat Kadang dia lupa Sehingga kita melakukan sesuatu Yang Allah murka Sehingga kalau kita melakukan maksiatan Sebetulnya kita lagi lupakan Allah melihatnya Jika kita kenal Allah yang maha akung Yang maha kuasa Yang maha Perkasa Yang maha dahsyat dengan Siksanya Kalau kita yakin itu semua Kemudian kita mendengar Allah maha mendengar Dan Allah maha melihat Melihat Susah kita melakukan Anggap saja bahwasannya di sebuah negara 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 itu apa sih ciptaan Allah Sebuah negara Peratuan negara sangat ketat Setiap pojok kota Ada CCTV nya Di setiap jalan ada kamera Jangan mengendarai kendaraan Lebih dari 70 km Kalau kita kenceng sedikit Langsung ke potret Semua tempat ada CCTV Dan ini negara-negara yang Betul-betul Tidak akan beraturan Pasti kita kena hukuman Nah ini Kalau sudah yakin begitu Lihat kita keluar hati-hati dong Makanya mengasah keyakinan itu Kita sudah yakin Bahasanya negara itu Banyak CCTV nya Tapi kadang kita terlena Lupa ngelanggar Ngeput sedikit Itu langsung ditunggu Dibanggil kita Ini dengan manusia ya Bagaimana dengan Allah Jalla-jalla lalu Permasalahannya yaitu Bukan kita tidak yakin Allah melihat Akan tapi Meng Istiqomahkan Agar sedantiasa Kita merasa Bahasanya Allah melihat kita Allah mendengar kita Itu akan punya pengaruh Dalam diri kita Pertama meyakini Allah Maha akung Maha kuasa Kemudian kita meyakini Allah mendengar kita Beres Kita meyakini Allah melihat kita Kita meyakini Allah mendengar kita Lalu kapan Seorang bermaksiat Kira-kira Dia yakin Allah mendengar Dia yakin Allah melihatnya Jadi permasalahan kita Adalah permasalahan Lupa Sehingga Para ulama mengatakan Mengasah ingat Allah Itu penting Mengasah ingat Allah Dengar kita Terlalu ingat Allah Ingat Allah Ingat Allah Dan itulah Maqam nanti Yang luar biasa tinggi Setelah iman Islam Ada maqam yang luar biasa Adalah maqam ihsan Anta'budallah Ka'annaka tarahu Fa'ilam takun tarahu Fa'inahu ya'rok Di dalam beribadah Itu seolah-olah Kita melihat Allah Tapi ini adalah Di luar kemampuan kita Kecuali di surga nanti Kita tidak mungkin Melihat Allah di dunia Hanya di surga Kalau kalian memang Tidak bisa melihat Allah Tidak bisa seolah-olah Melihat Allah Maka yakini bahwa Allah melihatmu Yakini Allah melihatmu Selagi kita Meyakini Allah melihat kita Apa yang terjadi Ada imam hadad Jika ada orang bermaksiat Ada dua pilihan Dan dua-duanya salah Maka tidak ada lagi Kecuali satu pilihan Yang ketiga Ada orang melakukan Kemaksiatan Karena Dia meyakini Allah tidak melihatnya Wah ini kafir Masa meyakini Allah tidak melihatnya Yang kedua Melakukan kemaksiatan Dan dia Yakin Allah melihatnya Kalau dia bermaksiatan Kalau dia bermaksiatan Pencuri 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 berzinah Di saat melakukan itu Semuanya Lagi ditanggalkan Imannya Dicabut oleh Allah Makanya mati Su'ul khotibah itu Begitu Di saat lupa Allah Kalau kita Kata Imam Hadad Kalau seorang Melakukan dosa Itu suruh berfikir Atau ingin Melakukan dosa Kalau memang Kalau orang Melakukan dosa Itu kalau Dia melakukan dosa Dan dia yakin Allah melihatnya Berarti kan kurang ajar Sehingga yang terjadi Pada adanya Yang menarik diri Sehingga tidak ada Orang bermaksiat Kecuali lagi Ditanggalkan Imannya Maka disitulah Makna Su'ul khotibah Jadi dicabut Nyawanya Tanggal imannya Na'udzubillah Ini adalah Satu petaka Bagi seorang Seorang yang Semula beriman Ternyata menjadi Su'ul khotibah Ungkasan yang jelek Semoga Allah Berikan kepada kita Husnul khotibah Ungkasannya Al-Mutakallim Allah Maha Berbicara Yang harus kita Yakini bahwa Allah Maha Berbicara Seperti yang dijelaskan Dalam sifat Kalam Sebelumnya Yaitu berbicara Dengan tanpa suara Tanpa huruf Dan tanpa Ada yang didahulukan Maupun diakhirkan Dari kalimat Atau huruf Allah Maha Berbicara Tanpa huruf Tanpa Tanpa suara Karena kita Nisbatkan kepada Zat Allah Namanya Kalam Nafsi Ada pun Kalam Perbincangan Huruf itu Kalam Nafsi Kalam Allah Ditulis Di dalam Moskhaf Dihafal oleh Orang Sudah kita Jelaskan Panjang Lebar pada Waktu itu Supaya Tidak Mengulang Yang 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 Harus Kita Kini Bahwa Allah Berbicara Sebagian Ulama Sebagian Ulama Kita Menganggap Cukup Dengan Menyebut Sifat Ma'ani Tanpa Menyebut Sifat Ma'ani Sifat Sifat Kudroh Irodat Ilmu Hayat Sama Basor Kudroh Irodat Ilmu Hayat Sama Basor Itu Sifat Ma'ani Tanpa Kita Milih Yang Kedua Puluh Bukan Tiga Belas Seperti Sebagian Kebanyakan Ulama Menyebut Itu Lebih Enak Menyebut Yang Lebih Biar Tahu Bahwa Saya Memang Kalau Kita Sebut Tiga Belas Saja Nanti Kita Cerita Yang Dua Puluh Maka Tujuh nya Mana Tapi Kalau Kita Sebut Kudroh Maka Tujuh Nya Adalah Sifat Ma'ani Sebagian Orang Tidak Menyebutkannya Sudah Ngalap Cukup Dengan Sifat Ma'ani Sifat Kudroh Iradat Ilmu Hayat Sama Basur Dan Seterusnya Sementara Sifat Ma'ani Adalah Kadirun Atau Kadirun Muridun Alimun Dan Seterusnya Baik Seperti Asama Basir As-sam'i'u As-sam'i'u Al-Basiru Al-Qadiru Dan Sehingga Jumlah Sifat Wajib Bagi Allah Dalam Pembahasan Ini Ada 20 Sebagian Mengatakan Ada 13 Dan Kembali Kepada Yang Pernah Kami Sebutkan Bahwa Sifat Allah Sangat Banyak Bukan Hanya 20 Bukan Dibatasi Para Ulama Tidak Mbatas Sifat Allah Hanya 20 Akan Tapi Ini Adalah Diantara Sifat Sifat Yang Sangat Perlu Ada Perbedaan Di Dalam Memahami Sifat Tersebut Maka Perlu Dihadirkan Agar Lebih Detail Lebih Serius Lebih Khusus Agar Kita Tidak Salah Di Dalam Memahami Ayat Ayat Tersebut Sahabat Al-Bajah TV Setelah Menyaksikan Video Ini Jangan Lupa Bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu Ala Nabi Muhammad Allahumma Salli Alaih Wa Ala Ali Wa Sahabat